Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Nantofisial Di video kali ini saya akan memberikan sebuah cara untuk mendapatkan sebuah email Sebuah akun email yang selama ini teman-teman lupa ataupun teman-teman tidak ingat Dan kemudian email tersebut ingin teman-teman dapatkan kembali Caranya adalah dengan cara menggunakan nomor handphone ataupun nomor kontak Yang dulu pernah teman-teman tautkan Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mentautkan ataupun bingung untuk mentautkan saat ini Silahkan teman-teman cek di video saya yang lainnya Silahkan klik saja di bagian kanan atas Yaitu cara untuk menaruh ataupun menambahkan nomor kontak ke akun email Diusahakan nomor handphone yang teman-teman nanti masukkan adalah nomor handphone yang masih aktif Karena nanti ada sebuah konfirmasi kode masuk di handphone tersebut melalui SMS Sebelum tutorialnya, dukung channel ini dengan cara pilih tombol subscribe, like dan komen, serta share ke media sosial yang teman-teman ini lagi Serta klik kontak nantinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini Oke kita langsung saja masuk caranya yaitu silahkan teman-teman masuk di google chrome Dan kemudian teman-teman masuk di bagian titik 3 di bagian kanan atas Dan pilih di bagian tab samaran baru Nah kemudian teman-teman sebelumnya adalah menuliskan sebuah link Sebuah link bantuan yang nanti bisa digunakan untuk mendapatkan email yaitu seperti ini Nanti saya akan letakkan link ini di deskripsi video ini Nanti bisa teman-teman copy paste dan bisa digunakan ya Nah disini saya copy paste dahulu Saya salin dahulu Dan saya masuk di bagian google chrome tadi Nah silahkan teman-teman nanti masukkan disini link yang barusan tadi Tinggal tempelkan saja disini Dan setelah itu teman-teman silahkan klik buka Nah di bagian ini teman-teman silahkan masukkan nomor handphonenya Yaitu nomor handphonenya yang pernah ditautkan ke email teman-teman dahulu Usahakan nomor ini adalah nomor yang aktif Karena nanti nomor ini bisa digunakan untuk kirim sms dan mendapatkan kode dari pihak google Kemudian setelah nomor handphonenya ditulis silahkan teman-teman klik berikutnya Nah disini teman-teman ada nama depan nama belakang Nah kemudian di bagian ini silahkan teman-teman ingat-ingat di emailnya Antara nama depan nama belakang seingat-ingatnya teman Ya kalau saya biasanya menggunakan nama saya sendiri Nah saya dengan menggunakan nama seperti ini Mungkin teman-teman sendiri seingatnya apa tinggal tuliskan saja nama depan nama belakang Setelah itu teman-teman klik berikutnya Dan disini sebuah google akan mengirimkan kodifikasi melalui nomor handphone yang barusan kita masukkan Kemudian teman-teman kirim saja Sehingga nanti kita akan mendapatkan sebuah kode dari pihak google ya Kita tinggal tunggu saja nanti sms dari pihak google disini Nah akhirnya pihak google juga mengirimkan sebuah sms dengan kode 238557 Kemudian setelah itu teman-teman tinggal klik berikutnya Maka disini ada sebuah email Ada di sini ada dua email Karena email ini adalah email yang pernah saya tautkan nomor handphonenya di dua email ini Nah kemudian teman-teman tinggal pilih Mana sekiranya email yang teman-teman cari Tinggal pilih saja kemudian nanti akan terlihat Oke mungkin cukup sekian video kali ini Cara untuk mendapatkan email dengan menggunakan nomor handphone yang pernah ditautkan Dan handphone tersebut masih aktif sampai sekarang Semoga bermanfaat bagi teman-teman Silahkan share ke teman-teman lainnya Supaya yang lainnya bisa tahu apa yang teman-teman tahu Dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe Like dan comment Serta share ke media sosial yang teman-teman miliki Saya Nato Lino artificial Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!